Kederaan truk jenis wingbok bernomor polisi B9424TEY bermuatan susu terperosok di jembatan Kampung Pagadean, Desa Sunda Wenang, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, hari Senin sekitar pukul 1 dini hari. Menurut warga Evi Sopian mengatakan, saat pulang dari pasar dirinya melaju tidak jauh berada di belakang truk wingbok tersebut dan secara tiba-tiba truk oleng menabrak jembatan dan terperosok dan jatuh ke dalam jembatan sedalam 8 meter. Sementara itu, bagian depan truk hingga bodi ringsek tepat mengenai rel kereta api Bogor Sukabumi. Sedangkan menurut Chandra Triana, sang sopir mengaku truk yang dikendarainya membawa susu berangkat dari Cicuruk menuju Bandung. Saat tiba di lokasi, roda belakang bagian kiri amblas oleng ke kiri hingga menabrak jembatan. Chandra sendiri mengaku sudah sering membawa truk melintas ke daerah tersebut, namun demikian baru kali ini terjadi kecelakaan. Sudah terperosok, orang jalan 30 km per jam, pelan-pelan, dari arah Cicuruk mau ke Bandung. Mau ke Bandung ya? Kan tinggi itu jalan, panjang belakang jatuh tuh. Terus? Jadi, pemiring. Ya. Akhirnya? Banting. Ya. Ada luka atau korban kan terkendek? Ada, aman semua. Aman semua ya? Sementara itu, truk yang terperosok terlihat melintang di badan rel kereta api dan diperlukan alat berat untuk mengangkat truk tersebut. Dari Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Ujang, Hernyaman melaporkan untuk Dinamika. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.